Wakarah wikalah, wakarah dalam bahasa, dalam itu muluki adalah tafwid bi-ri'ayah wal-khiddi, kita menyerahkan akar dijaga, akar dileksor. Jadi kalau kita tawakkal kepada Allah, kita pasrahkan penjagaan, perawatan, pengembangan semuanya kepada Allah, makanya Allah mayatullah agar Allah sallallahu khasbuh. Wakarah secara sama, penyerahan seseorang atas permasalahan kepada orang lain yang perkara tersebut atau permasalahan tersebut mampu untuk bisa diwakilkan, bisa digantikan oleh orang lain, agar dilakukan si waktu hidupnya orang yang, orang yang mewakilkan, itu sih secara sara'an. Nah nanti wakarah itu ada wakarah khosoh, ada wakarah amah. Wakarah khosoh itu wakarah yang di sini ada transaksi. Yang kedua-duanya punya hak fitu untuk mewaksanakan, punya hak tasaruf. Kalau seperti ini maka syaratnya Secara simpel, bagi wakil tidak diperkenankan melakukan apapun yang ia pasrahkan kepadanya, selain mendapatkan izin, baik izin secara rutkon atau hurban. Tapi kalau wakarah yang secara amah, termasuk komandan mentara mudaris atau mudir madrasah, mudir kodok, Terus pemerintah, pak lulah, pak camat, pak bupati, waliul aitam, waliul aukov, dan lain sebagainya. Yakni orang-orang yang telah mendapatkan pasrahan dengan secara umum. Kalau itu, yo tetap harus. Dan dia tidak boleh menasarupkan, kecuali mendapatkan izin dari syarat. Irim dari syarat yaitu, Kalau memang ada mas laha. Ini masuk di dalam tasaruful imam Manutunbil mas laha. Sedangkan imam di dalam penasarupannya, Dia tidak speculate karena Hantanya orang rakyat yang secara umum Diperlakukan seperti waliul yateam. Karena Sidina Umar mengatakan Inikon usil tu manjiratawaliyul yateam. Saya dudukkan diri saya sebagai walinya anak yateam. Sidina Umar di dalam menasarifkan hatanya cah yatim, hatanya masyarakat, rakyat, kalau dia tidak punya mengambilnya secukupnya. Tapi kalau punya, ya kembalikan. Kalau menurut ini gak dapat gaji, kurangnya sih gelap. Namun Mas Al-Burah Ulama, walaupun ada khilafiat Ulama, Jim Hurul Ulama mengatakan, untuk harga umum, berarti jadi pemerintah, waliun awkok, jadi lurah, jadi kamar, dan lain sebagainya. Boleh mengambil untuk kebutuhan, lebih sedikitnya dua perkara, atau lebih minimnya dua perkara beginiku, antara Nikodrul Nawakoh dan Ujratul Misli. Haliku, mengikuti dahwi Allah, Wa ingkana ghaniyan fal yastakfif, Wa ingkana faqiron fal yakul bil mahrum. Orang jukur yang mengarang. Itu, bil mahrum ayakul al-amreng. Ula diatur kaya mungu. Kaya mungu. Kaya mungu. Kaya mungu. terima kasih, Karena rata-rata sekarang itu, tidak terdikirkan kepada penggawian. Akhirnya masih suki. Bagaimana saingin. Sehingga, dikembangkan, boleh mengambil walaupun suki, yaitu dengan Ujratul Misli. Orang kos layak. Nah di Indonesia sudah layak apa tidak? Saya tidak mengerti, saya tidak tahu beberapa beberapa. Tapi rata-rata pegawai negeri dan Indonesia, ya gali lubang, tutup lubang. Nah kemudian nanti menggunakan fasilitas-fasilitas negara yang tidak kepentingan negara tidak boleh. Nah yang repot itu dapat inventaris mobil, terus kembacet, inventaris motor kembacet. Repotin semacam itu gak boleh. Tapi tahun kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Diyong ini gak boleh digunakan untuk badan. Nah dalam tasarufnya semuanya adalah yadun amanah. Yadun amanah itu kalau terjadi kekeliruan dengan gegabah wajib tanggung jawab. Kalau tidak gegabah, tidak wajib tanggung jawab. Berarti kalau terjadi kesalahan kebijakan, Katakan seperti kalau banyak banjir karena salah kebijakan. Semestinya dana yang diperuntukkan bencanaan itu 8 miliar. 3KW terlalu miliar karena yang lain gak hilang. Yang 5 miliar gunakan untuk yang lain. Sehingga terjadi banjir yang tidak bisa ditanami akhirnya banyak masyarakat yang korban. Mobil-mobil so, kelengok. Ini bolehkah menuntut? Yang sekarang sedang proses Pak Anies Baswedan ditumpuk. Nah ini. Kalau di dalam hukum, kebijakan hukum, urusan perusakan harta atau nyala. Ini gue lihat sampai keliru. Ini menurut mazhabi imam syafi'i bisa dituntut dan nanti diserahkan kepada wajibannya nagek akilah. Kalau memang hal yang gak ada akilah, berarti pembunuhan. Kebijakan keliru wakilnya semakin informasi ini. Tapi kalau bukan akilah, bukan yang ada akilah berarti harta dari harta sendiri. Itu kalau kebijakan keliru. Dan perusakan disempat memang betul dengan cara mubahsar. Mubahsaros. Tapi kalau dia sudah beristiat, berhati-hati dengan perhitungan, berdialog, akhirnya keliru istiat. Itu nanti tidak ada. Ya tetap akan dapat dipajukan untuk mengganti. Cuma yang mengganti itu tidak dari hantanya sendiri, dari pemerintah. Kesalahan dia yang nanggung Baitul Mal. Karena tidak kegabar. Tapi itu perusakan tetap tanggung jawab. Tapi kalau menurut Hanafi, tidak akan dituntut semuanya. Tetap kumpama dituntut. Untuk penggantiannya itu dari Baitul Mal. Bukan dari hantanya pribadi. Bukan dari hantanya pribadi. Ya saya mendingan. Waikum tak biar aku pemberantah lagi. Ini. Nah. Ini nama Syafi'i berstandar dengan hadis. Ketika adua pesatirnya Sidina Umar. Tentang wanita yang berlaku Umar. Ada wanita yang dilaporkan kepada Sidina Umar. Dan kemudian Sidina Umar memerintahkan. Petugas atau Yuska Hakimah atau Algo Junen itu datang pada wanita itu. Akhirnya wanita itu kaget sampai keteragam. Bias. Keteragam. Keteragam itu keguguran. Nah. Dengan keguguran ini. Akhirnya kasusnya Sidina Umar dimusawarakan. Tanya kepada Sidina Usman. Sidina Usman mengatakan antar mahatid. Kalau itu adalah mengendak hukum mengendaki bahaya. Maka tidak tanggung jawab. Ketika disanakan kepada Sidina Ali. Sidina Ali tegas. Iyatim. Keliru. Iyatim. Kalau tidak istiat. Tahawur. Toman. Uang loro dimintai pertanggung jawaban. Kau bang mbayar. Diat akilah. Diat hurrah. Anak yang teragam. Langsung Sidina Umar mengatakan. Saya harap engkau tidak duduk sebelum saya perintahkan Sebelum kau mengambil Akilah diat dari kaumku Dari kaummu Karena keluarganya Sidina Umar ulang Sidina Umar tanggung jawab atas kekeliruan Sampai terjadi wong keterakan Bayar diat Akilah Diambilkan dari Bukan diambilkan dari hartanya Sidina Umar Tapi diambilkan dari keluarga yang mendapatkan asobah Ini kasus wakalah yang umum Dalam tanggung jawabnya pemerintah semacam itu Termasuk kalau pemerintah punya hutang Kalau hutang itu digunakan untuk kebutuhan yang origin Yang memang harus dibutuhkan Seperti apa itu namanya Untuk penjagaan Untuk keamanan Untuk biaya pentara Bukan origin itu tidak bisa tindak Itu Sehingga terjadi kebangkrutan Itu nanti tanggung jawab pemerintah semacamnya Tapi kalau hutang itu bukan untuk yang origin Untuk Mogaweopon itu jembatan Yang masih layak Saya kan masih layak diganti Semaranya dengan hutangan Akhirnya bangkrut Punya hutang Ini hutang ditanggung Yang ditanggung Tanggung jawab pemerintah itu Bukan tanggung Jawab pemerintah yang akan datang Tentang Tentang jawab pemerintah Peace Nah tentu nanti akan dibicarakan Izin-izin itu sampai berapa Ini kuman Kalau izin yang secara umum Sepatah semas Laka tasaruf yang Lutoh Zohiroh Kalau secara khusus Enak Karena khusus itu Sang penting mendapat izinnya Orang ini Nah makanya Kadang-kadang ketika kita berbicara Soal wakarah semacam ini Setelah dikasih Wakil rakyat Ini apa wakarah syaraan Ini bingung Nah Pasarufnya bingung Karena gak bisa Kontektualisasi fokil Sosial Fokil Politik Dengan fokil Murni 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 Ada pertanyaan Apakah wakil rakyat Itu adalah wakil secara syaraan Itu dalam jawaban Musan Tidak wakil secara syaraan Karena tidak sesuai Dengan tujuan rakyat Gak mengikuti Karapi rakyat Murni 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 Saya katakan Tetap wakil Wakil secara syaraan Wakil rakyat itu Wakil secara syaraan Dan tidak harus Mengikuti Keinginan rakyat Tapi harus sesuai dengan Kemasyarakatan Rakyat Tapi wakil rakyat itu Tidak harus mengikuti Keinginan rakyat Tapi harus Mengambil yang Maslahat kepada Rakyat Rakyat itu Seperti hanya Anak yatim Kalau wakilnya Kalau wakilnya Ada yatim Anak yatim Menginginkan Harapannya Dijual Untuk dijadikan Diberikan Pelembungan Balong Tidak boleh Karena tidak Lerti Rakyat menutup Ini dibagi-bagi Untuk digunakan Apalah Untuk pemerintah rakyat Tidak boleh Walaupun miliknya rakyat Tetap Kalijar Harus Pasar Yang sesuai Dengan Kemasyarakatan Rakyat Bukan sesuai Dengan Keinginan Rakyat Ini penting Ya Alhamdulillah